Halo teman-teman, selamat datang di kelas diara Indonesia kelas 12 bersama saya Dida Persiapkan diri kalian karena kita akan kembali ke masa lalu Maka dari itu, yuk kita mulai Situasi pelik yang dihadapi oleh pemerintahan Alisastro Amijoyo Dalam menghadapi tuntutan daerah yang semakin menguat Untuk memintanya mundur dari jabatannya selaku pendana menteri Mengakibatkan koalisinya dengan Masyumi mengalami perpecahan Soekarno yang semenjak tahun 1957 Menginginkan dihapuskannya sistem demokrasi liberal Menemui titik terang untuk memulai gagasannya dalam konsesi presiden Setelah ia menunjuk dirinya sendiri selaku formatur kabinet Dan membentuk kabinet yang berandaskan prinsip Zaken Kabinet Dengan menunjuk toko profesional non-partai yang malah melintang sebagai menteri Di hampir seluruh kabinet yang terbentuk semenjak demokrasi liberal diterapkan Juanda Kartawijaya Terpilih menjadi pendana menteri ketujuh yang akan kita bahas dalam materi kita kali ini Yaitu Masa Demokrasi Liberal Kabinet Juanda Nah, untuk memudahkan kalian dalam memiliki materi Maka dari itu perhatikan peta konsep berikut ini Pertama, kita akan melihat bagaimana pembentukan dari Kabinet Juanda Dua, kita akan melihat bagaimana perkembangan dari pemerintahan Kabinet Juanda Dan terakhir, kita akan melihat bagaimana akhir dari Kabinet Juanda Maka dari itu, yuk kita bahas konsep kita yang pertama Pemerintahan Kabinet Juanda dibentuk berdasarkan keputusan Presiden di nomor 108 tahun 1957 Kabinet ini resmi bertugas di tanggal 9 April tahun 1957 Dan mengakhiri perjalanan pemerintahannya di tanggal 6 Juli tahun 1959 Berbeda dengan penyusunan formatur dari Kabinet sebelumnya Penyusunan formatur Kabinet Juanda tidak didasarkan atas perimbangan partai politik Namun, atas perimbangan profesionalitas dari menteri-menteri Yang memiliki keahlian di bidangnya masing-masing untuk mengisi pos-pos kementerian Atau yang lebih dikenal dengan istilah Zaken Kabinet Pemerintahan yang telah diharapkan oleh Soekarno Semenjak ia menyampaikan konsepsi Presiden di tahun 1957 Sementara itu, dalam menjalankan pemerintahannya Kabinet Juanda menyusun beberapa program kerja Yang dia namakan sebagai pancakarya Yaitu pertama, pembentukan Dewan Nasional Kedua, normalisasi keadaan Republik Indonesia Ketiga, melanjutkan pembatalan konferensi Meja Bundar Keempat, memperjuangkan pengembalian Irian Barat Dan kelima, mempercepat pembangunan Selanjutnya, kita akan bahas mengenai perkembangan dari pemerintahan Kabinet Juanda Semasa pemerintahannya, Juanda harus menghadapi beberapa masalah yang harus ia tangani Seperti yang pertama adalah pembentukan Dewan Nasional Sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Presiden melalui konsepsinya Juanda akhirnya membentuk Dewan Nasional Yang diketuai langsung oleh Presiden dengan pelaksana tugas harian diserahkan kepada Wakil Ketua yaitu Ruslan Abdul Gani Keanggotaan Dewan Nasional diisi oleh 41 orang yang mewakili seluruh golongan rakyat Meliputi pemuda, wanita, petani, buruh, cedikiawan, agamawan, tokoh daerah hingga anggota ex-officio Yaitu pemimpin lembaga negara yang rangkap jabatan dalam keanggotaan Dewan Nasional Fungsi dari Dewan Nasional secara garis besar adalah untuk menampung dan menyalurkan kekuatan rakyat Dan kerudukan Dewan Nasional dalam ketatanegaraan menurut Presiden berada lebih tinggi daripada Kabinet Yang berarti dapat disimpulkan jika Dewan Nasional merupakan sebuah lembaga tandingan bagi DPR Yang telah terbentuk pasca pemilu tahun 1955 Masalah kedua yang harus dihadapi oleh Kabinet Juanda yang sesuai dengan program paca karya Yaitu mengenai kegagalannya dalam mengembalikan Irian Barat Setelah resolusi PPPB gagal disepakati dalam sidang umum ke-12 mengenai status Irian Barat Kemarahan seluruh elemen bangsa semakin memuncak sehingga perlunya sebuah tindakan-tindakan keras Untuk memberi pelajaran kepada Belanda yang ternyata masih menikmati keuntungan ekonomi di wilayah Republik Dimotori oleh Serekat Buruh dari PNI Yaitu Kesatuan Buruh Kebangsaan Indonesia atau KBKI Dan Serekat Buruh PKI yaitu Sentral Serekat Buruh Seluruh Indonesia atau SOPSI Melakukan aksi sepihak dengan mengambil alih perusahaan-perusahaan milik Belanda yang masih beroperasi Perusahaan seperti KPM yang bergerak di bidang transportasi kapal ALM yang bergerak di bidang transportasi udara Bank-bank Belanda Perusahaan Niaga Perusahaan Gula Stasiun Listrik Perusahaan Gas Dan Perusahaan Perkebunan Belanda Dengan dukungan dari Parlemen yang menyetujui Undang-Undang Nasionalisasi Hingga keluarnya Peraturan Pemerintah No.23 di tahun 1958 Yang menyatakan bahwasannya perusahaan-perusahaan Belanda yang dinasionalisasi menjadi milik dari pemerintah Hal ini berdampak terhadap jumlah perusahaan Belanda yang berhasil dinasionalisasi mencapai 700-an perusahaan hingga pengusiran terhadap 46.000 orang Belanda Namun, upaya nasionalisasi semenjak tahun 1957 hingga tahun 1960 akan berdampak buruk bagi ekonomi Indonesia di kemudian hari Seperti beban ganti rugi yang harus ditanggung oleh Indonesia hingga kapal-kapal milik KPM yang berhasil keluar dari perairan Indonesia Masalah ketiga yang harus dihadapi oleh pemerintahan Kabinet Juanda yang sesuai dengan program pancakarya yaitu mengenai normalisasi keadaan Republik Mengenai upaya untuk mengadakan musyawarah nasional atau MUNAS dan musyawarah nasional pembangunan atau MUNA Setelah Dewan-Dewan Militer Daerah melakukan penguasaan terhadap pemerintahan daerah setempat Pemerintah Juanda mengupayakan mencari jalan keluar mengenai tuntutan otonomi yang disampaikan oleh Dewan-Dewan Militer Daerah Harapan besar disematkan dalam pelaksanaan MUNAS dan MUNAP agar mampu untuk mencari solusi terbaik dalam permasalahan pembangunan daerah Namun, ternyata hasil tersebut tidak menemui diri terang Karena upaya untuk memulihkan kerjasama antara Hatta dan Soekarno tidak dapat terjadi Selain itu, upaya musyawarah gagal terlaksana setelah tuduhan disematkan kepada pimpinan dari Dewan-Dewan Militer Daerah Yang merencanakan pembunuhan Presiden dalam peristiwa Cikini di tanggal 30 November tahun 1957 Namun, di antara berbagai masalah yang dihadapi Terdapat satu persasi terbaik dari Kabinet Juanda Yaitu kesedaran akan pentingnya laut sebagai wilayah yang integral bagi kesatuan bangsa melalui Deklarasi Juanda Upaya untuk mengatur ulang mengenai batas perairan laut bagi negara-negara kepulauan Khususnya bagi wilayah kesatuan dari Republik Indonesia Di latar belakangi oleh dasar hukum laut warisan kolonia Belanda Yaitu Teritorial ZN Maritim Kringen Ordonantie atau TZMKO Yang semenjak tahun 1939 telah diterapkan namun menue problematika bagi Indonesia Karena batas teritorial laut yang diakui hanya sejauh 3 mil dari garis pantai terluar Mengakibatkan terdapat laut bebas di antara pulau-pulau di Indonesia Yang memperbolehkan kapal-kapal asing untuk berlayar Dan mengancam baik itu secara ekonomi maupun keamanan bangsa Selain itu dengan batas teritorial yang hanya sejauh 3 mil Memberi pandangan bahwasannya laut adalah pemisah bagi wilayah Indonesia Yang seharusnya menjadi pemersatu bagi Archipelago State atau negara kepulauan Sebuah ancaman besar bagi persatuan dan keutuhan bangsa Untuk itu Deklarasi Juanda dikumanangkan di tanggal 13 Desember di tahun 1957 Untuk selanjutnya diresmikan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Garis Biring PRP Garis Biring tahun 1960 tentang perairan di Indonesia Menambah batas teritorial laut yang sebelumnya dihitung 3 mil dari garis pantai terluar Menjadi 12 mil dari garis pantai terluar Namun perjuangan untuk menetapkan Deklarasi Juanda menjadi hukum internasional bagi negara kepulauan Tidaklah semudah membalik telapak tangan Indonesia perlu melakukan hubungan diplomatik dengan negara-negara tetangga Dan mengikuti konferensi Jenewa di tahun 1958 Untuk tetap mempertahankan prinsip sebagai negara kepulauan atau Archipelago State Yang terus diperjuangkan oleh pahlawan diplomasi kita Yaitu Prof. Dr. Mukhtar Kusumaat Maja dan Prof. Dr. Hasil Jalal Yang setia mengikuti berbagai konferensi tentang hukum laut yang dilaksanakan di PBB Dari tahun 1970 hingga tahun 1990-an Hingga akhirnya berbuah manis telah diadakannya United Nations Convention on the Law of the Sea Atau UNCLOS di tahun 1982 Yang menghasilkan kesepakatan berupa Diakuinya penambahan batas teritorial laut bagi negara kepulauan Sejauh 12 mil dari garis pantai terluar Hingga penetapan dari zona ekonomi eksklusif sejauh 200 mil dari garis pantai terluar Pemerintah Indonesia kemudian meratifikasi pengesan UNCLOS di tahun 1982 Dalam Undang-Undang No. 17 di tahun 1985 bahwa Indonesia adalah sebuah negara kepulauan Setelah diperjuangkan selama lebih dari 25 tahun Akhirnya pada 16 November di tahun 1994 Setelah diratifikasi oleh 60 negara Hukum laut Indonesia diakui oleh dunia internasional Hingga di masa pemerintahan Presiden Abdul Rahman Wahid Tanggal 13 Desember dicanangkan sebagai Hari Nusantara Dan ketika masa Presiden Megawati Dikeluarkan keputusan Presiden di nomor 126 di tahun 2001 Tentang Hari Nusantara dan secara resmi menjadi hari perayaan nasional Selanjutnya kita akan membahas mengenai akhir dari Kabinet Juanda Dekarasi Juanda yang menjadi prestasi terbaik dari Kabinet Ternyata tidak serta-merta mampu untuk melanggengkan kekuasaannya Presiden yang sedari awal berkeinginan untuk mengembalikan kuasanya Sebagai Presiden yang mampu untuk menjalankan roda pemerintahan Berhasil menemukan mementumnya setelah keluarnya dekret Presiden Di tanggal 5 Juli tahun 1959 Dila terbelakangi oleh kegagalan dari konstituante Dalam menyusun Undang-Undang Dasar yang baru Karena semenjak terbentuknya di tahun 1956 Hingga menginjak tahun 1959 Pembahasan Undang-Undang baru dalam sidang Hampir selalu menemui kebuntuan Ajamnya perbedaan ideologi Tidak mampu diakomodir oleh partai-partai yang berada di dalam konstituante Sulan untuk kembali ke Undang-Undang 45 Yang menjadi dasar hukum bagi kehidupan berbangsa dan bernegara Dengan mengadakan pemungkutan suara Masih belum menemui titik terang Karena jumlah suara yang tidak mencapai 2 per 3 suara keseluruhan Setelah voting ketiga Serempak para fraksi Memutuskan untuk tidak lagi mengikuti sidang konstituante Yang berakhir reses di tanggal 3 Juli tahun 1959 Keadaan inilah yang menyebabkan Presiden Yang mendapatkan dukungan penuh dari militer Hingga partai-partai pendukungnya Mengeluarkan dekret yang berisi Pertama, dibubarkannya Dewan Konstituante Kedua, kembali ke Undang-Undang 45 Dan ketiga, bentuk Majelis Permusyawatan Rakyat Sementara Dan Dewan Pertimbangan Anggung Sementara Dengan keluarnya deket Presiden Mengakibatkan riwayat konstituante Berakhir sekaligus mengakhiri Kabinet Juanda Di era demokrasi liberal Nah, itulah materi kita kali ini Jika ada yang mau bertanya Menambahkan atau revisi Kalau ada kesalahan Bisa ditulis di kolom komentar ya Jangan lupa like dan subscribe juga Maka dari itu saya Pak Pitul Diri Sampai jumpa lagi di kelas jalan selanjutnya Dadah Sub indo by broth3rmax